Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, salam bahagia Channel ini berisi informasi mengenai manfaat berbagai jenis tanaman obat untuk kesehatan tubuh yang dirangkum dari berbagai sumber Jangan lupa subscribe dan like-nya Hasil tanaman maman ungu untuk kesehatan tubuh Tanaman maman ungu, maman lanang, kleomerutidosperma merupakan herba tegak semusim, tinggi mencapai 25-100 cm Tanaman ini berasal dari Afrika Barat, Guini, hingga Nigeria, Zaire, dan Amola Termasuk salah satu gulma yang tumbuh di perkebunan kelapa sawit dan perkebunan lainnya seluruh daerah tropis basah dan dataran rendah Asia dan Australia Di Indonesia, banyak ditemukan di Jawa dan Kalimantan Di beberapa negara, tanaman ini sering digunakan dalam pengobatan tradisional Bagian yang digunakan adalah bagian getah dan seluruh bagian tanaman Tanaman maman ungu berhasil mengatasi keputihan, mengobati wasir, rematik, dan sakit pinggang, penawar gigitan kalajengking, dan ular Juga memiliki efek farmakologis sebagai antibakteri, analgesik, antiplasmodial, diuretik, anti-kanker, dan anti-inflamasi Ramuan obat tradisional yang menggunakan khasiat tanaman maman ungu diantaranya 1. Mengatasi keputihan Caranya, potong-potong 15 gram daun muda, tambahkan gula batu dan air secukupnya, lalu tim Setelah dingin saring, lalu minum 2. Mengobati wasir Caranya, rebus seluruh tanaman maman ungu dengan air 1-2 liter sampai mendidih Pakai air rebusan tersebut untuk mencuci bagian yang sakit 3. Rematik dan sakit pinggang Caranya, cuci sampai bersih beberapa batang tanaman maman ungu, lalu potong-potong, dan tumbuk sampai halus menjadi pasta Balurkan pada bagian yang sakit, setelah 6-7 jam, baru dibersihkan Senyawa fitokimia yang terkandung pada tanaman maman ungu, berupa tioglucosida yang dikenal dengan glukosinolat, alkaloid, flavonoid, saponin, terpenoid, tanin, polifenol, ekaliptol, ampitamin, asam oktadekadiainok, dan bitol Maman ungu adalah tanaman yang tumbuh di dataran rendah, sampai ketinggian 400 meter dpl Dengan curah hujan rata-rata tahunan berkisar 1.700-3.000 mm per tahun Tumbuh baik pada habitat lembab dan panas, dengan suhu rata-rata 21-24 derajat celcius Umumnya ditemukan di pinggir jalan, sawah, ladang, juga terkadang hidup sebagai epifit pada batu dan kayu Tanaman maman ungu, berakar serabut, batangnya tegak, termasuk batang basah, permukaan licin, dan bersegi empat dengan duri tipis Daunnya majemuk beranak daun tiga, duduk berhadapan bersilang, bentuknya memanjang atau bulat memanjang, tipis, lunak dengan bulu-bulu tebal pendek Bunga kecil, mahkota berwarna ungu berjumlah 3-4 helai, berderet di salah satu sisi Daun mahkota bunga dengan ujung runcing seperti cakar Benang sari dan putih menonjol dengan warna biru ungu Perbanyakan tanaman, dilakukan secara generatif dengan biji Itulah sekilas mengenai tanaman maman ungu, yang khasiatnya dapat digunakan untuk mengatasi beberapa masalah kesehatan